Gubernur Bengkulu Roheddin Mersyah beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Universitas Gajah Mada untuk keberlanjutan program Bengkulu Leadership yang menjadi salah satu program unggulat. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tremarnope menyampaikan, Gubernur Bengkulu Roheddin Mersyah telah berem-OU dengan Universitas Gajah Mada khusus untuk siswa di Pulau Enggano, Bengkulu Utara. Selanjutnya akan diteruskan perjanjian kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, sementara untuk syarat dan ketentuan biasiswa masih menunggu Juknis. Anggaran pun sudah disiapkan sebesar Rp1,7 miliar untuk biaya hidup dan biaya setiap semester bagi 10 pelajar yang berhasil memenuhi syarat mendapatkan biasiswa tersebut. Biasiswa Leadership Ketua Oses ini akan dimulai pada April mendatang. Dimulai dari tes psikologi, tes tertulis, wawancara, dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Biasiswa dari Enggano kita sudah kena samakan pertama, sudah di UGM, nanti kita akan pantau anak-anak Enggano. Apakah anak-anak Enggano akan berminat nanti, karena memang Biasiswa Enggano itu khusus, beda dengan Lendership. Untuk syaratnya Pak, sama atau kuatanya? Nanti kita akan sampaikan Juknisnya, kita akan sudah susun Juknis dari pelaksanaan Lendership dengan Biasiswa Enggano. Sudah, MUNU sudah Pak Gubernur langsung, nanti kita teruskan dengan PKS-nya.